Baik, di chapter 4 forecasting kita lanjutkan di bagian 3 gitu ya, yaitu tentang qualitative forecast, salah satu metode forecasting yang akan kita bahas. Jadi metode forecast kualitatif ini biasanya berdasarkan input subjektif, yaitu judgmental forecast. Nah, jadi kalau metode kuantitatif seperti time series, associative model itu nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan metode peramalan kualitatif, diantaranya ada, ini hanya sebagian ya, akan ada banyak lagi yang dikembangkan, ini yang umum diketahui. Ada yang disebut dengan executive opinions, ada sales force opinions, ada survey, consumer survey atau market survey, ada juga teknik-teknik lainnya seperti metode Delphi dan sebagainya. Yang dimaksud dengan executive opinions itu adalah peramalan dilakukan oleh sekelompok manager yang ditergolong top management begitu lah ya, Ataupun minimal level manager, misalkan manager pemasaran, manager operasi, dan manager keuangan. Jadi mereka menyampaikan pendapatnya terkait peramalan yang dilakukan. Jadi karena dianggap seorang manager itu seharusnya mengetahui kondisi divisi-divisi masing-masing sehingga dapat dilakukan atau cocok dilakukan untuk melakukan peramalan di time frame jangka panjang Ataupun peramalan terkait demand dari produk baru. Nah berikutnya ada sales force opinion. Sales force opinion ini peramalannya dilakukan oleh staff. Staff mana? Staff penjualan. Jadi staff penjualan ini contohnya apa? Customer service, staff, sales, begitu ya. Itu dianggap mengetahui kondisi terkini dari pelanggan. Jadi mereka bisa diminta mekanismenya macam-macam tapi pada intinya kita menggunakan data berdasarkan apa yang menjadi opini dari sales force. Nah berikutnya ada customer survey. Customer survey ini melakukan survei langsung ke konsumen. Ya karena pada akhirnya yang menjadi pengguna itu adalah para konsumen ini. Jadi menentukan permintaannya akan sangat wajar mempertimbangkan pendapat dari mereka. Kemudian ya metode kualitatif ini banyak ya. Jadi di luar sana masing-masing perusahaan bisa mengembangkan sendiri metodenya. Termasuk ada namanya metode Delphi yang mungkin tidak diajarkan di sini. Tapi bisa dicoba dicari begitu ya infonya. Karena metode kualitatif akan sangat berguna kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena ya kadang-kadang metode yang berdasarkan opini pribadi itu bisa merepresentasikan kondisi sebenarnya juga. Oke demikian terkait metode kualitatif dalam peramalan.